Intro Shalom sahabat hopah channel yang ada di seluruh Indonesia kembali lagi kita dalam acara Total Health Hidup Sehat, Pilihan Anda nah kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di santero negeri ini dan saya kalian percaya sudah-sudah juga di rumah sering mendengarkan tentang hal ini yaitu tentang coronavirus atau COVID-19 dan pada saat ini kita sudah ditemani dengan seorang narasumber yaitu dokter Vika Cokronegoro halo dokter Vika apa kabar dokter? puji Tuhan baik masih sehat-sehat ya saat ini kita langsung masuk saja dalam pembahasan kita tentang coronavirus dokter, gimana nih kalau dari dokter sendiri, gimana sih penjelasan tentang coronavirus itu sendiri? nah coronavirus virus sendiri itu merupakan satu istilah umum untuk satu family virus yang secara mikroskopik ya kita perhatikan itu bentuknya menyerupai mahkota atau dalam bahasa latinnya itu adalah corona makanya disebut coronavirus nah sebenarnya virus ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga sudah cukup banyak kita temui bahkan kadang-kadang kalau kita lagi pilek batuk common cold biasa itu ada beberapa yang disebabkan oleh coronavirus cuman virus ini menjadi terkenal karena sebelumnya juga sudah menyebabkan dua wabah yang cukup besar yaitu SARS dan juga MERS dan untuk tahun 2019 akhir muncul lagi yang disebut dengan novel coronavirus novel sendiri artinya baru nah kemudian sebenarnya virus sendiri itu merupakan suatu makhluk yang hanya terdiri dari protein dan juga rangkaian genetik secara dia tidak bisa berdiri sendiri tidak bisa membelah diri tidak bisa melakukan metabolisme untuk itu untuk dia menginfeksi sesuatu dia harus bertemu dengan inang dia harus pindah ke satu tempat harus bertemu dengan makhluk hidup lainnya yang memiliki sel karena metabolisme virus itu dia akan menggunakan bahan-bahan dari inangnya untuk dia bisa bereplikasi kemudian bermutasi nah untuk virus coronavirus ini sendiri sebenarnya dia itu bersifat zoonotik atau pada umumnya ditemukan di binatang seperti ular kelelawar unggas dan lain-lain tetapi karena virus sendiri itu merupakan satu partikel yang tidak stabil maka dia sangat gampang bermutasi di inang-inangnya tersebut sehingga lama-kelamaan bisa menginfeksi manusia juga oke jadi salah satu tempat inang atau hostnya ini paling gampang itu ke manusia juga ya oke nah kalau gitu tadi kan dokter sempat singgung ya tentang SARS dan MERS ya nah mungkin bisa diberikan perbandingan mungkin ya apa sih yang membedakan si novel coronavirus ini dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya ya untuk penyakit-penyakit jika kita bandingkan novel coronavirus ini dengan SARS dan MERS sebenarnya kalau dari tingkat fatalitas yang disebutnya case fatality rate itu sebenarnya yang paling rendah adalah COVID-19 ini oke dia itu case fatality-nya hanya sekitar 2% dibandingkan yang paling tinggi itu adalah MERS itu sekitar 30-an persen yang pertama paling parah itu MERS kemudian SARS dan terakhir baru coronavirus itu dari tingkat keparahan tetapi memang kalau dari tingkat penularan memang yang paling infeksius adalah yang terbaru ini novel coronavirus dalam beberapa bulan sudah langsung menyebar cepat banget ya cepat banget penularannya bahkan sudah sampai sekitar 100 ribuan sekarang oke 100 ribuan yang terinfeksi dan kasus yang udah confirm kalau dia terkena coronavirus jadi sebenarnya kalau Mendoi bilang sebenarnya lebih parah yang 2 sebelumnya itu ya cuma karena emang penularannya itu lebih cepat sehingga itu yang membuat kita tuh jadi lebih lebih panik padahal sebelumnya udah ada penyakit yang lebih parah dari itu sebelumnya iya betul bahkan MERS itu dari sejak dia muncul sampai sekarang itu belum pernah dinyatakan bahwa kuabannya sudah selesai waktu SARS kan Juli 2003 kalau gak salah dia udah dinyatakan WHO itu udah selesai kayak gitu dan bahkan kita sepertinya juga bahkan obatnya atau vaksinnya untuk 2 penyakit sebelumnya itu bahkan belum ada ya belum oke nah kalau gitu dok kita kan udah tau ya gimana semuanya coronavirus itu nah kita mau tau nih gejala umumnya itu seperti apa sih karena ada yang bilang tuh dia sama aja kayak flu-flu biasa apa yang bisa kita bedakan gitu tentang dari gejala tanda dan gejala si coronavirus ini sebenarnya tanda dan gejalanya memang betul mirip seperti gejala flu biasa tapi yang sering membedakan adalah adanya rewet kontak dari penderita sebelumnya atau ada rewet perjalanan dari daerah yang terinfeksi kemudian ya gejalanya memang seperti biasa sama seperti batuk sesak nafas menggigil kemudian nyiri otot jadi malaysa kadang-kadang kalau sudah parah jadi kayak orangnya confusion bingung gitu oke dan yang yang akan membuat jadi parah yang sering menyebabkan kematian adalah kalau dia sudah menyerang saluran nafas dan menyebabkan pneumonia sehingga menyebabkan pasien jatuh ke dalam acute respiratory distress dan itu mungkin akan membutuhkan perawatan di ICU tapi itu yang case yang sampai memerlukan ICU itu tidak 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 terlalu banyak gitu seperti tadi saya sebut dia case fatality-nya kan hanya sekitar 2% oke nah setelah kita udah tahu nih ya gimana tanda dan gejalanya nah terus siapa aja sih yang sebenarnya paling rawan gitu ya paling rawan untuk terinfeksi virus ini karena kan biasanya ada yang bilang oh orang tua yang lebih ini atau gimana seperti apa itu dong seperti pada umumnya infeksi tentu orang yang rawan terkena infeksi itu adalah orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah anak kecil orang tua orang-orang dengan diabetes orang-orang dengan penyakit kanker jadi kalau karena virus ini seperti tadi saya bilang dia strukturnya tidak stabil dan sebenarnya hanya bisa dilawan oleh imunitas tubuh kita sendiri jadi ya tentu yang gampang terinfeksi juga orang-orang yang imunitas tubuhnya jelek seperti itu ya jadi sebenarnya bukan hanya coronavirus ini aja sebenarnya semua penyakit juga kalau imunitas tubuh kita turun itu bakal gampang banget terinfeksi penyakit apapun sebenarnya tapi memang kembali lagi gimana tubuh kita bisa merespons ya kalau saya sakit atau yang satu sehat mungkin akan ada perbedaannya gitu ya dalam menangkal virus tersebut oke nah kita akan tahu nih cara penularannya habis itu ya cara penularannya seperti apa tetapi kita jeda dulu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini kembali lagi kita di dalam acara Total Health nah kalau tadi kita udah membahas beberapa hal tentang coronavirus termasuk apa itu coronavirus atau COVID-19 itu sendiri kemudian kita udah tahu tentang tanda dan gejalanya kita udah tahu gimana perbandingannya dengan dua penyakit sebelumnya yang termaksud dalam virus yang sama kemudian kita juga udah membahas tentang siapa aja sih yang rawan terkena akan virus ini nah sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara penularannya nih karena kita tahu bersama kan ini penyakit penular ya tentu saja kita mau tahu nih gimana dok caranya dia bisa berpindah dari satu dari satu orang ke orang lain itu gimana sih sebenarnya caranya nah sebenarnya kalau menurut literatur dia penularannya adalah dengan kontak langsung lewat droplet penderita yang masuk lewat mukosa droplet itu bisa dijelaskan droplet itu adalah cairan oke cairan ya cairan kita batuk bersin kemudian masuk ke dalam tubuh orang sehat lewat mukosa mulut lewat mukosa hidung ataupun mata yang paling banyak penularannya seperti itu sebenarnya dia kan seperti tadi sudah saya sebutkan itu bersifat zoonotik jadi pada hewan kemudian virusnya bermutasi sehingga bisa menular ke manusia dan itu biasanya lewat makanan yang kita tidak tidak masak dengan baik karena kan case ini kalau kita tahu itu outbreaknya dimulai dari suatu pasar di Wuhan pasar seafood dan kemudian dari dokter menemukan adanya gejala-gejala yang sama dari orang-orang yang mengunjungi pasar itu jadi ya ini merupakan hal yang penting kalau kita tahu cara penularan adalah supaya kita tahu bagaimana cara kita mengolah makanan kemudian hati-hati juga dengan hewan-hewan yang kita tahu sebagai inangnya kelelawar ular unggas musang kayak gitu-gitu kalau kita kontak dengan binatang itu kemudian kita mengalami gejala-gejala itu patut kita waspadai jadi penularannya itu lewat cairan tadi ya karena sih banyak beredar bahwa dia tuh lewat udara dan sebagainya kita hirup jadi sebenarnya enggak seperti itu ya jadi harus ada cairan langsung yang terkena masuk ke dalam tubuh kita lewat mata, hidung dan mulut nah dan terus banyak tuh gini dok orang-orang tuh pada parno mau jabat tangan lah atau gimana itu tuh maksudnya perlu gak sih sampai kita kayak takut penularannya lewat jabat tangan sama orang lain gitu sebenarnya bisa karena kalau semamanya ada penderita batuk kemudian cara bersihnya begini atau gini dia terkena terpapar di tangannya ada kemudian kita salaman kita pegang muka kenapa kemudian masuk ke mukosa kita pegang mata kita bisa terinfeksi jadi makanya pemerintah tuh dan dari guideline-guideline yang ada yang paling penting adalah menjaga perilaku hidup bersih sehat kita cuci tangan sesering mungkin cuci tangan ya jadi sebenarnya gak langsung lewat jabat tangan itu sendiri udah terinfeksi gitu ya jadi dia ada tahap-tahapnya tersendiri dia masuk lewat mana terus ya oke dan juga untuk orang yang sudah sakit penting juga dia menerapkan etika batuk etika bersih oh iya ini juga nih yang penting banget jadi begitu kita batuk bukan begini tapi pakai ini karena kan kita jarang jarang ya kemudian kalau kita pakai tisu langsung dibuang selalu kita cuci tangan kayak gitu jadi masing-masing orang yang menderita yang lagi sakit pun wajib untuk melindungi orang yang sehat kayak gitu kemudian dia yang perlu pakai masker itu adalah orang yang sakit karena dia yang dia tidak menelarik orang lain oke nah itu tuh udah bilang kan memberi sahabat yang orang yang sakit itu yang harus pakai masker sebenarnya supaya dia tidak menginfeksi orang-orang sehat yang ada di sekitarnya nah setelah kita tahu nih ya cara penulurannya seperti itu nah terus gimana sih kalau misalnya misalnya aku nih dok aku mau masihin aku nih kena corona atau enggak sih terus kalau misalnya aku kan udah lihat tanda dan gejala yang aku rasakan itu udah batuk lah udah pilok udah nafas dan sebagainya jadi sebenarnya cara kita memastikan itu seperti apa sih apa harus ke rumah sakit atau gimana ya kalau kita mau kita kecurigaan saya terkena atau enggak yang pertama memang ada kita gejala-gejalanya tadi yang saya sebutkan batuk demam menggigil dan lain-lain kemudian kita kita ingat-ingat sebelumnya kita ada kontak enggak sama orang yang punya riwayat sakit ini ataupun dia sebelumnya ada traveling ke negara yang terinfeksi dan untuk memastikan tentu perlu lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ke rumah sakit periksa mungkin nolosan paru-parunya untuk memastikan tidak ada penomoni kemudian yang pasti diagnosis pastinya itu adalah dengan menggunakan laboratorium harus cek harus cek laboratorium dengan satu reagen yang disebut dengan PCR terus kita baru dapat hasilnya kalau dinyatakan positif itu baru bisa disebut terinfeksi karena banyak tuh sekarang orang-orang kan cuma sakit sedikit dia udah bilang ih coronavirus itu sampai membuat orang-orang jadi panik sendiri gitu kan jadi kita ingat lagi harus ada diagnosis yang pasti dengan pemeriksaan lab sama kalau yang kecurigaan kita mencurigai kita dirinya sendiri terkena jangan lupa masa inkubasi sekitar 2 sampai 14 hari jadi kalau kita ketemu dengan orang yang baru traveling tapi udah sebulan lalu ya kita udah lewat masa inkubasi ya mungkin bukan dari dia kenanya kayak gitu nah ini juga penting nih jadi kita kita tuh bukan pas kita kontak langsung kena gitu ya jadi ada masa inkubasinya itu sampai bisa kita benar-benar mengetahui bahwa oh iya kita terinfeksi dan sebagainya dijaga-jala itu mulai muncul ya oke nah kalau gitu dok misalnya nih seandainya udah ada yang terkena dan gitu nah cara penanganannya atau pengobatannya kira-kira gimana sih udah ada gak obatnya atau vaksinnya seperti itu sampai saat ini untuk vaksin dan pengobatan definitif yang pasti bisa mengobati virus ini itu belum ada karena seperti kita tahu ini merupakan partikel yang sangat tidak stabil tapi ada beberapa ilmuwan yang sudah mencoba mengobati orang yang sakit dengan nama obatnya adalah remdesafir itu yang sebelumnya digunakan untuk pengobatan ebola dan menurut beberapa laporan itu cukup efektif kemudian ada juga yang menggunakan chloroquine yang disini pakai sebagai antimaria ada case yang bisa sembuh juga dan sampai saat ini sih masih belum ada yang definitif tapi masih terus dikembangkan kita berdoa semoga cepat ditemukan dan banyak korban yang bisa terselamatkan kita doakan buat itu ya jadi sebenarnya emang obatnya itu sendiri belum ada sebenarnya kembali lagi gimana tubuh kita bisa istilahnya itu menyembuhkan dirinya sendiri imunitas kita yang paling penting jadi makan bergisi olahraga jaga kesehatan istirahat cukup minum air yang banyak gitu karena sebagaimana dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya sama juga belum ada vaksin ya gitu ya oke nah kalau gitu ya menarik banget ya pembahasannya ini dan sebelum kita lanjut ke selanjutnya kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini kembali lagi kita dalam program Total Health nah saat ini kita langsung masuk di spesialisasi dari Dr. Vika ya nah karena spesialis penerbangan nih medis penerbangan nah dok gimana nih kalau misalnya aku tuh mau traveling gitu ya misalnya atau ada saudara-saudara kita yang mau pergi ke negara lain atau kota lain dan di tengah-tengah wabah seperti ini apa sih yang harus kita persiapkan atau pencegahan seperti apa yang harus kita lakukan agar kita tetap aman itu di dalam penerbangan kita berhubungan dengan coronavirus ini ya sebenarnya kan wabah sejak wabah ini merebak memang sangat mempengaruhi dunia penerbangan karena dia sangat-sangat cepat penularannya sangat cepat kemudian outbreak-nya juga luas nah tapi seperti yang tadi saya sudah sebut bahwa sebenarnya untuk mencegah biar kita tidak terinfeksi harus dimulai dengan diri kita sendiri imunitas kita harus bagus jadi sebelum traveling kita harus jaga kesehatan kita secara umum jangan sampai sakit jangan sampai sakit kemudian untuk beberapa hal dalam penerbangan dari sistem airline sendiri sebenarnya sirkulasi yang beredar itu sudah menggunakan HEPA kita sebutnya HEPA high efficacy particular air jadi sistem filter udaranya itu sudah bisa memfilter sekitar 99% virus jadi sebenarnya sudah cukup aman kalau dari segi udara di dalam pesawat namun yang patut kita takuti itu adalah orang yang terinfeksi masuk kemudian duduk dekat kita seperti kita sudah tahu cara penularannya lewat droplet terus ada kontak langsung ada kontak langsung jadi yang hal yang umum bisa kita lakukan dalam penerbangan yang pertama ya kalau bisa kita pilih duduknya di window aja karena kenapa kalau di window kan kita akan jarang berinteraksi dengan orang kemudian mungkin kita bisa memperhatikan jam-jam berapa yang prime prime timenya buat slide hindari jadi gimana tuh dok maksudnya jadi biasanya kan kalau yang penerbangan subuh sama penerbangan malam itu kan lebih sedikit orang jadi banyak tempat yang kosong ya kalau memang di belakang kita ada yang batu kita bisa minta pindah gitu ya lebih gampang jadi di jam-jam sibuk ya tapi kan ini ya masih bisa kita atur lah kemudian kalau bisa kita bawa tisu tisu basah yang ada antiseptiknya jadi kalau kita mau duduk kita bersihin dulu tuh sebenarnya di daerah tray kita kemudian di daerah tempat duduk kemudian daerah jendela daerah buckle itu kan banyak orang yang udah disentuh jadi itu banyak kumannya itu mungkin kita bisa bersihin dulu waktu kita masuk kemudian AC di atas kita tuh sebaiknya dinyalakan dihadapkan ke kaki jadi kalaupun ada kuman dari belakang ada partikel-partikel yang bisa menginfeksi kita dengan ada nyaliran udara itu dia bisa ibaratnya di bawah ke tanah gitu loh ke bawah jadi akan menghindari kita untuk hirup adanya virus atau partikel-partikel itu seperti itu jadi sebenarnya dari sisi penerbangan itu sendiri udah ada proteksinya juga ya kalau saat kita melakukan penerbangan tapi kembali lagi ke seorang travelnya travelnya itu ya ke orangnya itu gimana juga dia bisa menjaga kesehatannya sebelum dia melakukan penerbangan dan jangan lupa yang sakit pakai masker untuk melindungi orang lain jangan sampai tertulang udah diulang dua kali nih ya jadi penting nih jadi yang yang saya mau tekankan yang sakit yang pakai masker kayak jangan yang gak sakit ntar yang sakit gak kebagian masker oke nah terus kalau misalnya dokter ini udah biasa ya waktu dibawa pasien dari satu tempat ke tempat lain nah untuk mengatasi atau mencegahkan penyebaran dari virus yang diimport ini ya lebih lebih besar lagi penyebarannya apa sih yang udah dilakukan dari dunia penerbangan itu sendiri ya kalau misalnya di bandara apa sih yang udah dilakukan untuk mencegah iya bandara sendiri itu kan merupakan pintu gerbang ya penelaran infeksi dan wabah dan untuk itu di bandara-bandara sekarang juga sudah ada pendeteksi suhu kemudian banyak penumpang kalau yang didatang dari negara yang sebelumnya sudah ada laporan wabah di situ misalnya kita dikasih kartu berwarna kuning health alert card namanya kita akan diminta data-data dan kemudian kita akan diminta jika dalam 14 hari setelah perjalanan itu kita mengalami gejala-gejala tadi seperti demam, batuk sesak nafas menggigil dan segala macam kita patut untuk periksa jadi sebelumnya dalam satu kasus infeksi yang paling penting itu adalah deteksi dan nangkep kasusnya nah kalau di bandara udah dia demam ya itu dia akan mungkin akan dikarantina mungkin akan diperiksa secara lengkap nah tapi kalau kita memiliki gejala kita yang harus tahu diri juga mungkin saya sakit saya harus periksa juga memastikan saya gak sakit supaya saya tidak mengenai orang lain jadi kesadaran baik dari sisi yang sakit maupun sisi yang sehat gitu loh ada gak sih kemungkinan waktu kita kita udah mau berangkat nih ya udah siap nih tapi ternyata waktu kita di bandara tuh eh ketahan gitu ada gak sih kemungkinan kayak kita dipulangin atau di periksa dulu lah gitu kalau berangkat kayaknya kita gak ada diperiksa suhu ya biasanya biasanya kita datang dari negara yang terjangkit pas datang ke negara ini baru kita akan dicek gitu sebenarnya dari semua sisi sebenarnya udah bikin penjagaan gitu ya dari penerbangan itu sendiri dan pernah gak sih dokter maksudnya mengalami akan akhir-akhir ini ada penerbangan yang dengan pasien coronavirus ini sendiri dengan pasien yang coronavirus saya gak pernah bawa cuma terakhir saya dari Thailand kemana di Bangkok dan memang penerbangannya jadinya kosong karena semua orang takut semua orang jadi gak mau berangkat orang gak mau berangkat dan saya lihat semua orang udah pakai masker juga dan cuman balik lagi yang perlu pakai masker adalah orang sakit nanti kita kalau lihat semua orang pakai masker sakit semua sama satu lagi sih saya gak tahu nih cuman menurut beberapa literatur memperbandingkan dengan SARS dan MERS sebelumnya coronavirus ini dia 80% itu mirip dengan SARS makanya disebut SARS 2 dia mirip dengan SARS dan itu dia banyakan bersifat musiman lihat bulannya kan sekarang sebenarnya adalah musim winter gitu jadi ada kemungkinan kita di negara tropis mungkin tidak 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 akan terlalu berkembang di sini mungkin karena ada literatur yang mengatakan dia sifatnya di winter beda dengan MERS kalau MERS memang dia dari negara panas dari Middle East kan kayak gitu oke jadi menarik banget nih udah banyak hal yang kita bahas tentang coronavirus itu sendiri udah cara bagaimana penularannya bagaimana cara pencegahannya nah tinggal kembali nih pemirsa di rumah gimana menjaga kesehatannya supaya tidak tertular dan jadi menularkan juga pengurangan lain mungkin dari dokter sendiri untuk kesimpulannya nih gimana atau untuk tips tips untuk pengurusan di rumah kesimpulannya pertama tidak perlu panik terus ini adalah virus yang sebenarnya cukup umum dan kita mungkin sering terpapar tapi tetap kita waspada dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat kemudian kita juga mencegah jika kita ada gejala kita segera melapor kemudian melakukan pencegahan sampai kita menulai orang lain terima kasih banyak dokter ya kalau biasa sekali pembahasan kita dan kita akan segera tutup saja dokter Vika bisa remin kita di dalam doa untuk menutup oke sebaik mari kita berdoa ya Tuhan Bapak dalam surga kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati acara ini hingga dari awal hingga akhirnya ya Bapak kami hari ini sudah belajar tentang coronavirus biarlah ini menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan kami tolong kami ya Tuhan agar bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penularan infeksi dan Tuhan juga boleh menolong setiap aparat kesehatan pemerintah kami dan juga semua masyarakat agar bisa bekerja sama dengan baik untuk mencegah agar wabah ini jangan semakin luas kami serahkan doain dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami amin oke sekian program kita hari ini dalam Total Health terima kasih kepada pemirsa semua yang telah menyaksikan secara ini kita akan bertemu di dalam program kita selanjutnya Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati